Kurang dari dua pekan sebelum lebaran, persiapan transportasi mudik semakin ditingkatkan. Tidak hanya jumlah armada untuk mengangkut pemudik, namun juga identifikasi titik-titik berbahaya rawan kerusakan, termasuk karena longsor ataupun banjir. Jelang Idul Fitri, persiapan transportasi mudik terus dilakukan. Salah satunya moda kereta api yang tahun ini diperkirakan akan digunakan oleh lebih dari 4 juta orang untuk mudik lebaran. Jumlah pengguna kereta untuk mudik tahun ini diperkirakan naik sekitar 3 persen jika dibanding tahun lalu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggarisbawahi bahwa selain persiapan armada, identifikasi juga harus dilakukan pada titik-titik rawan kerusakan, termasuk diantaranya jalur yang rawan longsor atau banjir. Pemerintah akan membuat posko keamanan di setiap titik yang dianggap rawan. Selamatkan tentunya bisa dikawal dengan kedisimpinan para sawak dan semua anus pasiris dan sebagainya. Kita harus dititik, jangan lintasan harus dititik, jika keselamatan itu bisa dinyanggap. Kemudian, keamanan yang memang menjadi suatu hal yang penting, berbebas dari teror, saya minta untuk bekerjasama yang keren dengan polisi, Polri dan PNI, dan apabila kita lihat, para petugas-petugas Polri dan PNI hadir, dan dengan harapan mereka bersama-sama dengan polisi kereta api bisa bekerjasama terbaik. Tahun ini, PT Kereta Api Indonesia Persero menyediakan 20 kereta tambahan dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir Jakarta untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Tiket keberangkatan seluruh kereta api tambahan ini sudah dijual sejak pertengahan April lalu. Dari stasiun Gambir dan stasiun Senen, kereta api tambahan lebaran tahun 2018 ini ada 20. Dari stasiun Gambir tersendiri ada 12 kereta api tambahan lebaran, dari stasiun Senen ada 8 kereta api tambahan lebaran. Kemudian untuk kereta api reguler, dari stasiun Senen itu ada 26 kereta api reguler, stasiun Gambir itu ada 28 kereta api reguler. Jadi total keseluruhan itu ada 78 perjalanan kereta api yang diberangkatkan baik dari stasiun Senen maupun stasiun Gambir. Dan apabila semuanya berjalan dan penuh, itu volumenya 44.000 ulang lebih. 44.000. PT Kereta Api Indonesia dan Direkturat Jenderal Perkereta Apian menyiapkan total 393 kereta api, baik reguler maupun tambahan, untuk mundik lebaran 2018. Tahun lalu KAI mencatat armadanya mengangkut 5,85 juta orang untuk kereta api jarak jauh, sedang, dan lokal pada periode H-10 hingga H-10 lebaran. Ada kenaikan 7 persen dari sebelumnya 5,48 juta penumpang pada masa angkutan lebaran 2016. Tim Liputan Berita 1, Jakarta